Intro Semangat punya rumah baru Selamat datang di perumahan Gerenusa Indah Celengsi Persembahan dari Kelendoland Sekarang saya lagi bersama Bu Rere sebagai manajer Bank Mandiri Akan sedikit menjelaskan Apa sih utungnya KPR Bank Mandiri Bagaimana sih caranya Supaya bisa di ACC di Bank Mandiri Selamat datang Bu Rere Sebagai manajer Bank Mandiri Ya Pak Hendri Bagaimana nih Pak Hendri Kita senang sekali kedatangan Ibu Di Gerenusa Indah Emang Gerenusa Indah KPR Bank Mandiri ini favoritnya Oh, oke, alhamdulillah Nah sekarang bisa sedikit Ibu jelaskan Gimana sih prosedurnya KPR Bank Mandiri Oke, baik Sebelum saya masuk ke prosedurnya Mungkin saya pengen Pengen gambaran secara umum ya Iya Gimana sih Nah nasabah Calon pembeli rumah Kayak apa sih mereka harus melihat Pembeli rumah itu seperti apa Yang pertama Kalau misalnya nih Saya customer Saya yang membeli rumah Yang pertama kali saya lihat adalah Pertama adalah reputasi dari developernya Itu yang pertama kita lihat Itu yang pertama kita lihat adalah Reputasi developernya Pengembangnya Betul sekali Ini pengembangnya siapa sih Apakah pengembangnya siapa sih Apakah pengembangnya sudah pengalaman atau tidak Kan gak bagus ya Kita udah beli rumah Udah bayar Ternyata Dia pengembangnya itu Bisa jadi Sertifikatnya gak jadi Atau rumahnya sudah Sudah dijanjikan Satu tahun Sudah jadi ternyata Ternyata Tidak bisa dibangun Legalitas perumahannya Itu paling utama Bang Mandiri Keren Usaha Indah Sertifikatnya sudah hak milik EEB lengkap PBB lengkap Betul sekali Nah itu dia Pertama adalah reputasi developernya Dan kedua adalah legalitasnya Betul sekali Karena kalau misalnya Untuk developer Untuk kerjasama sama Bang Mandiri Pastinya Sama Mandiri itu sebelumnya Sudah kita prepare juga Kita cek legalitasnya Apakah sudah safety Sudah aman Apakah sudah sesuai Sama sesuai dengan prosedurnya Itu yang pertama kita lihat Supaya PT Kalindo ini Kerjasama sama Bang Mandiri Jadi legalitasnya Sudah oke banget lah Kalau untuk proyek Grand Usaha Indah ini Nah untuk yang kedua Apa aja sih syarat-syaratnya Kita kasih Syarat KPR Ingat nih Syarat-syarat KPR Silahkan nih Sarat KPR Untuk syarat-syarat KPR Itu Untuk yang berusia Minimal 21 tahun Itu sudah bisa Memiliki rumah Sudah bisa mengajukan KPR Dan juga tentunya Sudah berhasil Setup ya Dan sudah bekerja Minimal selama 1 tahun Itu sudah bisa Mengajukan KPR Sudah bisa beli rumah Nah apalagi Sekarang ini kan banyak banget ya Para-para milenial Para milenial Sekarang kalau milenial Yang masih muda Masih muda Itu banyak yang sudah Membeli rumah Itu udah keren banget loh pak Dari kemarin itu Kita sudah cek Beberapa Itu anak-anak milenial itu Mereka sudah Sudah apa ya Pikirannya sudah terbuka Gitu kan Dia lebih Buat investasi Apalagi investasi rumah itu kan Adalah investasi Gangka panjang ya Jadi itu bagus sekali Gitu loh Jangan sampai Nanti masih masa muda kita Investasinya Malah investasi yang Duit-duit kita tuh Di hambur-hamburkan Jadi lebih baik Buat anak-anak yang milenial Yang sudah berpenghasilan tetap Dan sudah bekerja selama Minimal 1 tahun Bisa kok mengajukan rumah Dan beli rumah ini Buat kaum milenial Bang Mandiri memberi promo khusus Betul sekali Ada khusus Buat kaum milenial Jangan lupa investasinya Kata Ibu Rere Jangan uangnya habis Hanya untuk jalan-jalan Poyak-poyak Investasikan untuk masa tuanya Betul sekali Nah untuk ini Mandiri itu Karena diperuntukkan Untuk milenial Kaum milenial Jadi bang Mandiri Untuk kata yang pertama Itu bisa DP 0% Jadi itu Lebih spesial banget kan Bang Mandiri Kaum milenial Bisa DP 0% Betul sekali Dan jangka waktunya Biasanya kan ada Kaum milenial Baik, gaji saya cuma segini loh Bisa gak sih Saya beli rumah Dengan harga segini Oh tentu saja Bang Mandiri juga Sudah memikirkan Untuk kaum milenial Jadi untuk tenornya Bisa kita perpanjang Jadi sampai 25 tahun Jadi untuk teman-teman Itu untuk tenornya Lebih diperpanjang Otomatis kan Nilai limit kredit yang didapat Jadi lebih besar Seperti itu Kaum milenial Jangka waktu KPR Bang Mandiri Bisa 25 tahun Betul Dan DP bisa 0% Jadi angkuran jauh lebih ringan Betul DP 0% Jangka waktu 25 tahun Lanjut Bunga Luar biasa nih Bang Mandiri Luar biasa sekali ya Dan Yang paling penting adalah Bunga Kita lagi ada spesial bunga Spesial bunga ya Promo Promo kita Khususnya beli di rumah Di Grenosa Indah ini Itu dapetin bunga spesial Di 4,12 Selamat 15 tahun Nah khusus Bang Mandiri Promo dengan kerjasama dengan Bang Mandiri Dengan Grenosa Indah Bunga 4,88% Untuk 3 tahun Tiga tahun Oke Baik lanjut ibu Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ke pesan ibu Yang paling penting itu Blacklist BI Jangan sampai Jadi BI checkingnya harus bagus Betul Nah itu Yang paling utama Nah ini aku juga mau fokusin buat teman-teman Teman-teman nih yang masih muda Yang masih muda kan banyak banget Yang pengen angsur mobil Angsur motor Angsuran motor gitu kan Harap diperhatikan adalah Jangan sampai Keterlambatan ya Karena nanti kalau keterlambatan Nanti sulit untuk mengajukan KPR Di bank manapun Bukan cuma di bank mandiri Karena kan memang Kalau untuk mengajukan KPR Itu adalah salah satu utamanya adalah Dia harus bersih ya Harus bersih Dan tidak pernah menunggak Seperti itu Jadi BI checkingnya bagus Itu salah satu utamanya Baik ibu Terima kasih banyak Semoga kerjasama dengan bank mandiri ini Jauh lebih bagus Lebih bagus lagi Oke Pak Hendry Sekarang ini aku mau lihat nih Rumah yang katanya DP cuma 5 juta doang Udah siap puni Ya gak sih? Udah bebas biaya-biaya BPHTB Terus? Biaya KPR Biaya KPR Biaya notaris Biaya balik nama Oh my god Jadi cuma PDAM-nya juga gratis Wow Berarti cuma model Ya listriknya juga gratis Oke Jadi 5 juta itu udah all Udah all ini Tidak ada biaya apa-apa lagi Wow keren banget ya Jadi ini bukan kaleng-kaling ya iklan Betul 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 Ini bener-bener DP 5 juta all in Wow keren banget ya Nah hubungin Pak Hendry jangan lupa Udah gak sampai Boleh gak sih dilihat-lihat dalamnya? Nah ini kita lihat dalamnya Rumah dua kamar Ya aku mau lihat spesifikasinya Ya Ini kita speknya udah able semua Rumah Rumahnya Rumah yang kita ini semua udah dapet tembok Nah jadi dari yang lepas ini Nggak saya ingat Untuk atas kita udah banjaringan Terusnya udah aluminium Nah ini untuk daunnya Oke Ini kamarnya berapa ini? Dua kamar Dua kamar Oke Maaf ini tipenya Tipe yang berapa kan? Tipe 36 tanah 66 Tipe 36 tanah 66 Harganya berapa? Harganya masih 400 Wow Untuk luasnya 66 Terus luas bagunya 36 Harganya 400 Dan cuma 5 juta aja udah bisa Menghuni Dapet kayak gini Dada-ada komplit ya Komplit Ini kamar utama-kamar anak Kamar utama-kamar anak Kamar utama-kamar anak Kamar utama-kamar anak Nah ini cukup besar 3x4 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 Iya Bagus ya Bagus ya Oke Nah yang paling menarik Kamar mandinya bu Kenapa? Kita udah tulisnya duduk semua Wow Nah ini dia Sampai atas udah full keramik Nah itu Berarti shower-nya dapet semua Kita kasih Kalau ini Nah ini tuh biar-biar nusah Belakang udah selalu ditempok tinggi Nah ini Iya betul-betul Jadi kita gak perlu lagi nambah untuk Renopasi Ah Udah emang Dan dapurnya selalu udah ada Ini dapurnya kayak Cetseng udah ada Oke Nah Nanti Kerang-kerangnya dapet PDAM-nya juga udah kita sambungin Oke Semoga Baw Rere Apalagi nih perol bang mandiri Betul Sangat mudah untuk proses KPR-nya Betul Semoga ini bisa bang inspirasi Untuk anak-anak muda ya Bisa punya rumah Betul sekali Jadi Jadi jangan berpikiran nih Untuk anak muda sekarang tuh Jangan berpikiran Aku masih muda nih Gak bisa beli rumah Jangan salah Untuk jaman-jaman sekarang ini Justru yang masih muda Yang harus memikirkan Harus punya rumah Di Mumpung-mumpung umurnya masih muda Dan gitu Pak Hendry Betul Jangan lupa investasi Baik Terima kasih banyak Tolong-olong Tolong Tolong Pak Hendry Pak Hendry Tadi kita udah liat-liat di dalam kan Ya Sekarang aku pengen liat dong Fasilitasnya yang didapat apa aja sih Sekeliling komplek ini apa aja yang didapat fasilitasnya Oke Kalindolen Kalindolen gitu loh Hai guys Kalindolen gitu loh Kalindolen tuh mau memprioritaskan fasilitas Itu paling utama Seperti di Grand Nusa ini Kita udah ada kulam renang Wow Udah bisa Untuk berenang sekarang udah jadi Wow Sekolahan udah ada Oke Sekolahan Tempat belanja Alpaman Indomat itu udah ada Untuk tempat ibadah udah ada masjid aku Udah ada Jadi Fasilitas di Grand Nusa Indah itu udah cukup banyak Complete banget ya Iya Aduh gak sabar nih Aku pengen keliling-keliling nih Pak Hendry Sekarang kita keliling-keliling untuk Lihat fasilitas di Grand Nusa Indah Ngomong-ngomong nih Kalau misalnya beli rumah ini Dapat motor ini juga enggak? Ada program khusus Ada program khusus Bisa dapat motor ini Beli rumah Dapat motor Makan plus lagi Apa? Bisa kita carikan pembantu Hahaha Jadi banyak Oke Banyak ya Banyak Hai guys Kita keliling-keliling Lihat pasilitas di Grand Nusa